Intro Halo semua salam jumpa ketemu lagi kita di konten ada apa hari ini dan seperti biasa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan kalau sudah mari kita lanjut sub indo by broth3rmax baik teman-teman netizen yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kalian semua dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan yang Maha Kuasa pemilik langit bumi dan solusinya nah seperti biasa saya Rui Hartono Spiderman pare-pare kebanyakan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di ada apa hari ini untuk perjalanan pertama kita teman-teman netizen langsung saya ajak kalian ke pantai kita jalan-jalan melihat kondisi pantai Cempai Soreang kota pare-pare Sulawesi Selatan Halo semuanya salam jumpa ketemu lagi kita hari ini seperti biasa kita bagikan pemulung yang berusaha menghidupi keluarga dari plastik-plastik luar biasa ini jangan dalam siapa lagi nih ini kain-kain kita keringkan dulu ya baru kita angkat kita dapat berah lagi tiap hari kayaknya kita dapat berah ya teman-teman ya luar biasa berah-berah ini kita harus cepat-cepat nih teman-teman kebelet gua asli kebelet ini wow punya siapa lagi tuh ini kain-kain berah lagi itu harus dipisah-pisahin dulu tuh kondisi pantai kita disini memang lumayan parah sih ya teman-teman ya asli misi di siapa lagi banyak banget aduh ini sampah kayak ini saya punya rencana sih teman-teman bikin prastis sampah sebenarnya cuma gua belum belum punya modal untuk bikin yang seperti itu gak mudah dari youtube nantinya kita dapat banyak ya jadi kita bikin setelah melihat kondisi pantai teman-teman Edison langsung saja saya ngajak kalian minum kopi nih kita ke rumah kopi sweetness yang ada di sore nggak jauh dari tempat kita mengunjungi pantai ya disini ada teman-teman yang lagi asik menikmati kopinya di rumah kopi sweetness nah seperti yang kalian ketahui bahwasannya rumah kopi sweetness ini adalah salah satu tempat kopi paling legend yang ada di kawasan sore yang ini dia yang termasuk pioner ataupun yang pertama di wilayah sini makanya itu banyak banget ya punya pelanggan yang apa tuh istilahnya militan yang dari dulu sejak awal warung kopi ini ataupun rumah kopi ini didirikan mereka sudah sering nongkrong disitu salah satunya ini anak-anak kayak pollution nih woi keren nah kalau lebar nih gambar kok tapi kalau jernih masih bagus punya aku ini pembelanja entire set jernih membalas kensi levton cempa h started kse ter Rudolph buahnya mickey jake mickey leceta atau mie Panciba dari rumah kopi sweetness teman-teman langsung saja saya mengajakkan ke Sidram kita mampir di Apa nih namanya nih umum Arnum haduh Kampung Arnum Ini salah satu resto baru yang ada disitu Baik, saat ini saya berada di Kabupaten Sidenren Rapang Dan mampir ke Kampung Arnum Salah satu tempat makan terbaru di Kabupaten Sidenren Rapang Katanya sih kulinernya enak Ada aneka jenis ikan Dan makanan laut lainnya Mari kita coba Ini sih konsepnya memang agak seperti Ada gasebo-gasebo Kemudian di tengahnya ada kolam ikan Pemandangan disini juga lumayan bagus ya Ada wahana air yang bisa kalian pakai Ada bebek-bebek-bebek Sepeda air gitu Yang bentuknya bebek Disini banyak Jadi kalian bisa nyewa itu kurang tahu ya 20 ribu per jamnya Atau sampai pose Lupa gue Tapi yang jelas disini menu makanan juga enak-enak Ada menu makanan ikan Daging juga Dan banyak lagi makanan-makanan tradisional Pokoknya kalau ke Sidrap Mampir lah disitu ya Baik dari Kampung Arnum selanjutnya saya lanjutkan perjalanan menuju ke Resa Paleko Sidrap Ini Resa Paleko Sidrap juga menjadi salah satu tempat yang selalu membuat saya itu kelaparan Saya suka makanan-makanan disana dan kemudian suasananya juga cukup-cukup Apa ya Menyenangkan Makanya ini menjadi resto Yang sekaligus menjadi tempat wisata Ada kolam renangnya Spot foto yang melimpah banyak banget Jadi foto di bagian manapun selalu terlihat cantik Nah itu Resa Paleko Sidrap Nah kalau kalian ke Sidrap Jangan lupa mampir di Resa Paleko Sidrap Menu andalannya sih saya Semua makanannya enak kok ya Enak banget Soalnya gue pernah coba satu persatu Waktu diajak foto menu Eh kan kalau kita moto menu itu makanannya dipoto tuh Ya setelah itu dimakan Enak banget Jujur enak banget Pokoknya kalau ke Resa Apa namanya Ke Kampung Arnum Jangan lupa mampir ya di Resa Paleko Sidrap 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati